Istri gue itu, Viola, itu emang perempuan yang menurut gue di kacamata gue paling bijak di dunia ini gitu. Lu sekarang ini, udah pasti si Boy William sakit itu bukan gimmick. Iya, bukan gimmick. Zaman pandemi seperti ini, siapapun bisa sakit. Ini bukan kayak strategi dari RCTI untuk bikin rating, gitu. Ini adalah sebuah musibah, kalau misalnya lu gak mau bantuin seseorang yang lagi kena musibah, hanya karena prinsip lu, gitu ya, itu lu bukan orang baik namanya. Oke. Sekarang ini justru lu mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang baik, dengan balik lagi ke Indonesian Idol, dan membantu keluarga lu yang saat ini mungkin lagi kena musibah. Gitu. Ya udah, akhirnya gue telfon aja. Perusahaan gue. Eh bro, gue dikasih izin sama istri gue, yuk boleh, hari Senin gue balik deh kalau gitu. Jadi, puji Tuhan. Thank God, kita. Alhamdulillah. Waduh, thank you banget lu balik. Dia kayaknya struggle juga tuh cari penggantinya last minute soalnya. Soalnya siapa yang nyangka gue bakal bisa sakit. Betul. Hari itu, ya udah akhirnya gue udah posting, minggu depannya spektakuler yang ke, eh sorry, minggu depannya audisi, episode audisi yang kedua. Gue jadi pincang tamu disini, jadi cameo, lucu-lucuan dan lain-lain. Semua orang yang, oh gue kangen ya, iya ya, bla bla bla. Abis itu gue bilang sama temen-temen di juri, kita kan masih ada WA Group gitu ya. Gue bilang kayak, guys, gue udah cabut dari Idol, gue izin left group ya. Gue bilang kayak gitu. Dia bilang, eh jangan dulu dong. Kita farewell dinner dong bro. Cik, kayak gitu. Oh ya udah kalau gitu, kita farewell dinner. Akhirnya nyari-hari susah banget. Anang lagi di Bali. Ali Lasso juga lagi ribet sama kerjanya dia. Belum lagi BCL juga gitu. Kita pengen ngajak BCL untuk ikutan juga. Akhirnya, satu tanggal terpilih gitu. Satu tanggal tersebut, gue lupa tanggal berapa. Satu tanggal terpilih. Cukup lama ya, nunggunya kayak 3 mingguan gitu. Baru akhirnya kita bakal dateng untuk si farewell dinner tersebut. Udah tuh, itu farewell dinner. Kita makan malem. Kita sambil nostalgia, jaman-jaman Idol. Abis itu kita seru-seruin lah saat itu. Itu, it was a very sweet and beautiful and a lively night banget. Seru banget. Dan gue juga posting juga di Instagram. A farewell dinner for me, cik. Kayak gitu kan. Jadi udah bener-bener ini banget. Besok paginya gue masih agak-agak tengeng gitu ya. Gak tau karena apa ya. Ya mungkin karena farewell party ya. Karena farewell party ya. Ya mungkin ya. Biasanya gitu ya. Ya biasanya gitu ya. Itu pagi-paginya gue di WA sama produser gue di RCTI gitu. Fabian. Si Fabian bilang, Eh bro, bisa gue telfon? Mungkin dia pengen nanya soal farewell party kemarin gitu kan. Oh iya, gimana bro farewell party-nya? Wah, serem bro. Ini pecah banget men. Gue belom-belom-belom. Wah ngobrol. Wah ini kan gue udah ceritain kemarin tuh ngapain aja segala kayak gitu. Jadi gini bro. Boy Winam sakit bro. Hah? Oh iya. Dia masuk rumah sakit bro. Boy, apa Covid ya? Lo gak tau ya? Lo bisa tanya Boy. Kita gak tau ya? Lo bisa tanya Boy. Oh belum ada statement dari Boy ya? Iya. Tapi gue liat sih dia di rumah sakit sih. Iya. Oke. Dia di rumah sakit. Oke. Gue yang masuk rumah sakit bro. Lo bisa gantiin dia gak di Indonesian Idol? Oh jadi balik lagi. Dan gue pikir, oh oke. Yaudah. Gue langsung tolak saat itu. Actually gue langsung bilang kayak. Bro yang bener aja bro. Baru kemarin gue farewell dinner. Ini kayak. Gue kesannya tuh kayak. Menjilat lu udah sendiri. Itu. Dan gue mungkin lebih kayak. Mempermainkan. Para penonton atau idol lovers gitu. Gimik. Gimik. Orang bisa berpikir gimik. Gini. Dan lo gak suka gimik. Dan gue emang paling gak suka gimik gitu. Gue tau dari dulu gak suka gimik. Oh gitu ya? Oh. Ini kita berdua bukan gimik ternyata. Ini bukan gimik disini. Pas sahabatnya gini bukan gimik. Gimik gitu. Kok gue ada yang gak. Terus. 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 Dan abis itu. Gue kayak. Bilang. Bro gue bukan artis gimik. Lo yang bener aja. Kesannya kayak. Oh ini cuman gimik nih. Daniel balik lagi ke idol. Blablabla. Sorry banget bro. But. It's a nob. Gue langsung bilang kayak gitu. Oh oke. Think about it ya. Ya. Oke lah. Gue diskusin dulu sama istri gue. Nah. Istri gue itu. Viola. Itu. Emang. Perempuan yang. Menurut gue di kacamata gue. Paling bijak di dunia ini. Jadi. Gue ngobrol sama Viola. Gue bilang. Tau gak Viola. Mereka minta gue balik lagi ke idol. Padahal kemarin baru farewell. Itu kan. Bego. Itu kayak. Gue udah kasih tau. Kalau misalnya. Udah. Jelas gitu ya. Kalau misalnya gue cabut. Itu adalah sebuah. Aturan yang gue set buat diri gue sendiri. Bahwa. Sekali gue udah keluar. Gue gak akan pernah. Balik lagi atau apa. Kayak gitu ya. Itu karakter gue banget. Dari dulu. Kalau gue pergi. Gue pergi selama aja. Wih. Gila. Segita ya. Iya. Itu lu gak. Iya lumayan sih. Iya. Lu kalau udah bikin statement gitu gak lu. Ini gue mau confirm. Lu kalau tipe orangnya. Kayak. Kalau gue udah pergi. Gue pergi nih ya. Jadi pay attention. Itu lu banget kan. Gue kalau udah udah komit sesuatu. Lu komit. Tapi kalau lu pergi lu pergi. Iya. Lu komit juga sama perginya. Gue komit juga sama si kepergian itu. Nah. Ini asik nih. Nah. Jadi akhirnya. Ketika gue udah bilang gitu sama Viola. Viola yang bilang. Lu. Baliklah. Hah. Bingung ya. Apa. Lu gak nyangka dia ngomong gitu. Gue gak nyangka. Gue gak nyangka. Karena ketika gue bilang. Gue mau cabut dari Indonesian Idol. Viola sendiri sangat mendukung. Ketika gue lagi. Apa ya. Pergumulan lah kita bilang ya. Kayak lagi struggle. Di dalam hati gue itu. Gue bilang sama Viola. Kayaknya gue pengen balik lagi deh di Idol. Wah. Lu kalau sampai balik lagi di Idol. Ini saat itu ya. Lu sampai balik lagi di Idol. Gue akan berkabung. Akan. Sesuatu. Rencana yang Tuhan sudah persiapan. Untuk kita. Tapi gue gak akan pernah tahu. Rencana itu apa. Jadi kalau misalnya. Lu balik lagi ke Idol. Lu akan sangat mecewakan gue. Oke. Dia bilang kayak gitu kan. Wah ini beda. Nah. Hari itu setelah farewell dinner. Iya. Dia bilang. Balik lagi lah. Hah. Apa yang terjadi. Teman-teman. Pemirsa. Kenapa. Jadi dia bilang gini. Lu sekarang ini. Udah pasti si Boy William sakit. Itu bukan gimmick. Iya. Bukan gimmick. Di zaman pandemi seperti ini. Siapapun bisa sakit. Iya. Ini bukan kayak strategi dari RCTI. Untuk bikin rating. Iya. Gitu. Ini adalah sebuah musibah. Kalau misalnya. Lu gak mau bantuin. Seseorang lagi kena musibah. Hanya karena. Prinsip lu. Gitu ya. Iya. Itu lu. Bukan orang baik namanya. Oke. Sekarang ini. Justru. Lu mempunyai kesempatan. Untuk menjadi orang yang baik. Dengan. Balik lagi ke Indonesian Idol. Iya. Dan membantu keluarga lu. Yang saat ini. Mungkin lagi kena musibah. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya. Gua telfon aja. Pernusaha gua. He bro. Gua dikasih izin sama istri gua. Yuk. Boleh. Alisanin gua balik deh kalau gitu. Dede. Puji Doan. Thank God. Gitu lah. Alhamdulillah. Padahal. Terima kasih banget. Balik banget. Dia kayaknya struggle juga tuh. Cain berarti ya. Lestini. Soalnya. Soalnya siapa yang nyangka. Boi bakal bisa sakit. Knockout makan hai WordPress. Soalnya igra se anesthetikan. Siap Biola2rd Kalria. øk Launch 3처2ckså3ità. яс gluten keekanan. Soalnya igraven Material 2HS, Munus朋友 turisti l²m willa ditemun. Terima kasih gadih menurutuk. Terima kasih.